Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Baik, pemerintah kembali bersama kami di Prem Talk. Kami akan membedah mengenai persoalan pengambil alihan TMII, Taman Nasional Indonesia, yang dilakukan oleh negara yang selama ini dikelola oleh Yayasan Harapan kita. Kita akan lihat bagaimana sebetulnya kronologi dari awal pembangunan TMII hingga saat ini. Pada tahun 1972, pemerintah TMII ini dibangun, diresmikan pada tanggal 20 April 1975. Diresmikan dengan anggaran pembangunan diperkirakan mencapai 10,5 miliar rupiah. Kemudian, selanjutnya pada tahun 1977, Presiden Soeharto mengeluarkan keputusan Presiden nomor 51 tahun 1977, yang isinya adalah penguasaan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah, diserahkan kepada Yayasan Harapan kita. Siapa sebetulnya Yayasan Harapan kita ini? Yayasan Harapan kita didirikan oleh ibu negara, Tin Soeharto, pada tahun 1968, dan di dalamnya duduk anak-anak dan juga mantu Soeharto, yang terdiri dari Bambang Trihat Mojo, kemudian Siti Hardianti Indra Rukmana atau Mbak Tutut, kemudian juga ada Sigit Haryo Yudanto Indra Rukmana, dan inilah orang-orang yang menduki atau yang menjadi pengurus utama Yayasan Harapan kita. Pada tahun 1987, Pemirsa, Akta Persembahan Yayasan Harapan kita ini menyerahkan kepemilikannya kepada pemerintah, termasuk ada tanah dan bangunan yang ada di dalamnya. Setelah Presiden Soeharto lengser pada tahun 1998, pemerintah mulai melakukan inventarisasi aset-aset negara yang dikelola oleh Yayasan Bili Keluarga Soeharto. Bergulir beberapa tahun kemudian, pada tahun 2007, dibentuklah tim pengkajian pengelolaan aset Taman Mini Indonesia Indah oleh pemerintahan era SBY. Pada tahun 2017, 10 tahun setelahnya, juga pernah dilakukan legal audit, legal audit TMII yang dilakukan oleh Fakultas Hukum UGM. Nah, audit ini mengeluarkan 3 opsi rekomendasi pengelolaan TMII. Yang pertama adalah TMII menjadi layanan umum. Kemudian juga pengoperasiannya dikelola oleh pihak lain dengan memanfaatkan kerjasama dengan pihak ketiga. Bergulir lagi pada tanggal 1 April 2021 yang terbaru adalah Terbit Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 yang isinya adalah penguasaan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah oleh Kementerian Sekretaris Negara. Dan Yayasan Harapan kita tidak lagi menguasai dan mengelola TMII. Dengan kata lain, negara mengambil alih seluruh pengelolaan TMII yang selama ini dilakukan oleh Yayasan Harapan kita akan langsung dikelola oleh negara. Sekarang kita lihat, berdasarkan asesmen atau penilaian dari Kementerian Sekretariat Negara dan juga Kementerian Keuangan pada tahun 2018, berapa sebetulnya total aset TMII? Nah, setelah dihitung-hitung, total asetnya nilainya adalah 20 triliun rupiah dengan luas TMII sebesar 146,7 hektare dan di dalamnya ada 19 museum serta sejumlah sarana hiburan lainnya. Kita lihat, berikutnya adalah sengkarut TMII ini mulai terasa sejak kapan? Sebetulnya ada beberapa rentetan peristiwa, tapi yang terbaru pada tahun 2018 tiga wahana di TMII dilaporkan menunggak pajak yakni adalah wahana Snow Bay, kemudian desa wisata, dan juga kereta gantung. Berikutnya ada lagi sengketa antara 5 anak Soeharto dengan perusahaan konsultasi asal Singapura yaitu pengusaha atau perusahaan Mitora. Perusahaan Mitora ini meminta museum purna bakti pertiwi yang ada di TMII disita oleh pengadilan. Alasannya kenapa? Kita akan gali nanti. Dan pengelola TMII juga dilaporkan tidak pernah menyetor uang kas ke negara selama 44 tahun terakhir. Padahal sebagai salah satu aset negara seharusnya TMII ini menyetorkan keuntungan atau ada bagi hasil penjualan yang selama ini dilakukan oleh TMII terhadap layanan publiknya kepada negara. Apa sebetulnya yang terjadi? Apa sebetulnya temuan yang mendasari akhirnya negara mengambil alih pengelolaan TMII dan berapa besar sebetulnya negara dirugikan oleh pengelolaan TMII oleh Yayasan Harapan Kita selama 44 tahun terakhir ini? Saya akan berbahasnya bersama dengan anggota tiga Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Aksanul Kosasi. Selamat malam Pak Aksanul. Selamat malam. Baik Pak Aksanul. Selama 44 tahun bermasalah tidak pernah menyetor kekas negara. Tapi kenapa baru sekarang ini diambil alih pengelolaannya oleh negara? Ya, ini memang dasar pemeriksaan saya ya. Sekitar pertengahan tahun 2020. Memang dari awalnya kompleks Taman Bini ini kan ada 147 hektare anah milik negara. Anah ini dikelola oleh Yayasan Harapan Kita sejak tahun 1975. Nah, kemudian Presiden mengeluarkan kepres itu kita merekomendasikan. Karena begitu saya periksa, memang selama ini Seknek sebagai pengguna barang, dia tidak penuhnya bisa mengontrol, memberikan pembinaan, pengawasan kepada Taman Bini. Termasuk juga penyusunan direksi, penunjukan direksi, bagaimana bisnis klan Taman Bini. Itu Seknek tidak pernah terlibat. Sementara tanah ini kan tanah mereka, tanah negara. Tidak pernah terlibatnya kenapa, Pak Aksanul? Ya, memang ini semua dikuasai dan dikelola oleh Yayasan. Kepresnya begitu. Cuman karena tanah ini negara, maka badan pemerintah keuangan menyampaikan kepada Seknek, Pak Seknek, ini tidak sesuai dengan pelaturan yang berlaku. Ya. Misalnya tentang TP nomor 27, terus tentang PMK nomor 246, bahwa siapapun pengelola barang milik negara, harus memberikan kontribusi keuntungan kepada negara. Nah, Taman Bini ini tidak pernah memberikan keuntungan, tarifnya bagaimana, ininya seperti apa, pengelolanya seperti apa, itu tidak pernah Seknek itu mengetahui tentang hal itu. Makanya, badan pemerintah keuangan merekomendasikan kepada Seknek untuk mengelola sendiri, menjadi BLU, ya, jadi badan layanan usaha, atau ditunjuk kementerian lembaga yang milik negara untuk mengelola ini, misalnya kementerian pariwisata, misalnya, atau apa. Terus ditunjuk dengan kerjasama pemanfaatan. Sehingga jelas, gitu lah ya. Tapi Pak Hassanul, yang menjadi pertanyaan banyak orang kan, kenapa selama 44 tahun ini tidak pernah menyetor kekas negara, tidak pernah berkontribusi keuangan terhadap kas negara, dan kenapa dibiarkan sampai akhirnya di tahun 2021 ini, baru diambil alih? Ya, barang milik negara ini baru diurus di 2011, menjadi BMPN terdaftar di Kementerian Keuangan. Bahwa untuk kepres dulu yang ditandatangani Pak Presiden Suharto, itu memang sejak tahun 1975, dia mengelola penuhnya ya san harapan kita ini. Sementara kan nilainya cukup besar. Dan ada beberapa lahan yang membuat kami juga di Badan Pemerintah Keuangan mengambil kesimpulan untuk negara, segera dilakukan pengambil alihannya oleh negara. Karena dari 147 hektare itu, ada sekitar 90 hektare yang dikerjasamakan dengan pihak lain, seknek pun tidak tahu. Jadi, begitu kita periksa satu persatu, ternyata banyak lahan-lahan yang dikerjasamakan dengan, dimitrakan dengan pihak ketiga, tanpa melapor kepada seknek. Nah, inilah. Oke. Beraturan negara ini kan jelas, bahwa pengguna, pengelola lahan, dan barang milik negara, harus memberikan keuntungan dan kontribusi kepada negara. Nah, dari situ, dasarnya Badan Pemerintah Keuangan merekomendasikan. Sudahlah, ambil alih, kami rapat, kami undang, bahkan kami juga melibatkan KPK di tempat saya. Jadi, ada Pak Menteri Vansai Snek, ada saya, ada dari KPK. Jadi, kita berdiskusi untuk semua. Tidak hanya Taman Mini, juga ada Gelora Senayan, ada juga Kemayoran, untuk dibenahi aset-aset milik negara ini. Oke, jadi Pak Asandung, singkatnya adalah, ada dua alasan besar ya, kenapa negara akhirnya mengambil kali TMII. Satu, 44 tahun, tidak pernah setor kekas negara. Dan kedua, ternyata, ada 90 hektare lebih luas tanah di TMII yang ternyata dikerjasamakan dengan pihak lain. Nah, saya akan gali lebih jauh soal yang dikerjasamakan dengan pihak lain. Dikerjasamakan ini maksudnya seperti apa sih, dan kerugian yang dialami negara atas adanya kerjasama dengan pihak ketiga ini apa? Boleh kita bahas nanti, Pak Asandung, kami harus tidak terlebih dahulu, Pak Bersa, Prantok akan kembali. Selesai lagi. Kami kembali melanjutkan perbicaraan bersama dengan anggota 3 BPK, Asandung Kosasi. Pak Asandung, kita lanjutkan lagi. Tadi Anda katakan dari 147 hektare TMII, ternyata 90 hektare diantaranya itu dikerjasamakan dengan pihak lain tanpa diketahui atau tanpa seizin negara. Dikerjasamakan di sini maksudnya seperti apa, Pak Asandung? Ya, saya harus menyampaikan biar saya luruskan ya, biar nanti tidak ada salah persepsi bahwa dari 147 hektare itu, kan ada kan untuk anjungan daerah, untuk museum gitu ya, terus ada yang dikerjasamakan dengan mitra, di sini lahan unit usaha. Kita, pemeriksa, saya minta agar yang dimitrakan dengan pihak lain itu coba lihat kerjasamanya seperti apa dan Wekemen Setnek tahu apa enggak tentang hal ini. Sehingga, karena kalau dimitrakan dengan pihak ketiga, itu kan mestinya memberikan hasil yang cukup ya. Mestinya Setnek kan dapat. Nah, ternyata dari 62 persen atau sebesar berapa tadi, 923.821 ini datanya saya pegang, itu dilakukan kerjasama dengan, dimitrakan dengan pihak lain, tapi belum didukung perjanjian dengan Mensesnek. Nah, kalimat pastinya begitu. Belum didukung perjanjian dengan Mensesnek. Mestinya, dia merampaikan, melaporkan kepada Mensesnek tentang hal ini. Nah, itulah hal-hal seperti ini. Kami menyoroti agar diperbaikilah, dibenahi oleh Mensesnek. Tapi dengan adanya Mensesnek, kebagaan menterian keterlianat negara ini menindaklanjuti temuan PPK, kemudian Pak Presiden menetapkan kepres untuk mengambil alih pengelolaan taman ini, itu rasa, saya rasa, langkah yang bagus, karena memang Pak Sanul, berarti pihak ketiga ini kasarnya adalah mereka menaruh duit mereka di TMII karena ada peluang yang dikerjasamakan dengan TMII? Iya, bisa jadi. Nanti saya akan dalami lagi tentang hal ini. Apalagi, apabila ini sudah dikeluarkan oleh Mensesnek, kan kita akan masuk lebih dalam lagi nanti. Seperti apa? Iya, jadinya bagaimana itu, Pak Sanul, kalau sudah ada pihak ketiga di antara negara dengan TMII setelah negara mengambil alih seluruhnya, bagaimana nasibnya nanti dengan pihak ketiga? Adakah nanti kontrak atau kerjasama yang dilanggar karena negara mengambil alih ini? Iya, itulah. Katanya ada yang menggugat ya, saya nggak tahu. Katanya ada yang saya mendengar-dengar, ada yang menggugat gitu. Tapi bagus juga, biar kita tertip gitu ya. Dalam pengelolaan barang milik negara itu, kita tertip, tidak ada satu orang pun yang mengelola barang milik negara, kemudian tidak memberikan kontribusi apapun kepada negara. Misalnya dengan alasannya rugi. Oke, kalau rugi, mestinya kita kan tahu laporan keuangannya seperti apa. Ini yang masih harus dibenahi. Makanya kita minta kepada Kementerian Sekretariat Negara untuk membenahi hal-hal seperti ini. Oke, Pak Sanu BPK juga menggandeng KPK ya, untuk menyelidiki apakah ada penyelewengan atau indikasi penyalahgunaan kewenangan dalam hal ini. Apakah ini berarti ada potensi ini akan berujung ke ranah pidana Pak atas misalnya ada ketemuan nanti kerugian negara atau penyelewengan dana yang dilakukan oleh pihak pengelola? Sejauh ini itu tidak ke sana ya. Arahnya itu adalah pembenahan aset barang milik negara, aset negara dibawa Kementerian Sekretariat Negara. Makanya waktu itu saya dan Pak Pratikno kemudian Pak Alex Marwata kita duduk bareng di lantai 18 di Badan Pemerintah Keuangan mendiskusikan aset-aset strategis milik Kementerian Sekretariat ini untuk pertama statusnya seperti apa. Jadi terhadap pihak-pihak yang menguasai aset negara ini kita bereskan statusnya. Dikembalikan dulu ke Sekretariat dibereskan dulu kerjasama, jatuh tempo seperti apa kami detail satu-satu itu kami berdiskusi bertiga kemudian ditindak lanjuti oleh masing-masing oleh Kementerian Sekretariat Negara. Oke baik sayang sekali Pak Asanul waktu kita sudah habis kita akan nantikan bagaimana kelanjutan dari kasus ini pengambil alihantai MI oleh negara ini. Terima kasih telah bergabung bersama kami anggota 3 BPK Asanul Kosasi. Pak Bersa demikianlah pembahasan kami dalam Prime Talk hari ini. saya Zylvia Iskandar mewakili rekan-rekan bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetaplah bersama kami di Beto TV. Metro TV Terima kasih telah menonton!